Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Kali ini merupakan kabar gembira bagi non-ASN ataupun ASN Indonesia. RPP Manajemen ASN sudah mulai memasuki babak akhir, sudah sampai finalisasi drafting. Informasi ini kami kutip dari laman resmi Menpanerbe yaitu Menpan Go ID yang dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan judul Rapat Finalisasi Drafting RPP Manajemen ASN. Berikut ini informasi selengkapnya dari Menpanerbe. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, melalui Unit Kerja Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, SDM, aparatur menyelenggarakan rapat finalisasi drafting Rancangan Peraturan Pemerintah, RPP, tentang manajemen ASN. Di Yogyakarta, Senin 1 Juli. Ada pun rapat tersebut mengulas pasal per pasal RPP Manajemen ASN, dan menindaklanjuti hasil uji publik RPP Manajemen ASN yang telah dilakukan di Jakarta dan Bogor beberapa waktu lalu. Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Damayani Tiastianti, PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Agus Yudi Wicaksono, Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Kementerian PAN-RB Seri Rejeki Nawang Sasi, serta Perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan Perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara, LAN. Itulah informasi selengkapnya, harapan kita sebagai honorer semoga segera diterbitkannya RPP Manajemen ASN ini dengan aturan turunannya sebagai peraturan pelaksananya. Dan yang tidak kalah penting segera dibukanya pengumuman seleksi CASN tahun 2024. Selamatkan Honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh Honorer Indonesia. Sekian dari kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya, terima kasih.